salam rayo dan salam sejahtera bagi kita semua di video ini saya akan meramal jodiak aries ya saudara-saudara seperti yang kalian lihat saya meramal bukan dari kartu tarot ya saya meramal dari penglihatan mata batin saya sebelum kita lanjut alangkah baiknya saudara-saudara saya ini membantu channel ini agar lebih berkembang lagi dengan like subscribe dan komen dan langsung saja kita ketepi pembahasan let's go di video ini saya akan meramal jodiak aries ya saudara-saudara lebih tepatnya dari tanggal 1 November sampai 7 November seperti biasa saya akan meramal tentang kehidupan percintaan dan keuangan yang akan kamu jalani seperti yang kalian lihat saya meramal bukan dari kartu tarot ya saya meramal dari penglihatan mata batin saya dan langsung saja kita ke topik yang pertama yaitu tentang kehidupan untuk jodiak aries khusus kehidupan yakinlah semua akan indah pada waktunya yakinlah semua akan indah pada waktunya seperti yang saya lihat di kehidupan jodiak aries mendapatkan masalah berat ya saudara-saudara dan ini mencakup sepertinya luka lama yang saya lihat ya Hai dan luka lama ini sepertinya tidak mudah diobati ya setelah saya terawang masalah berat yang terjadi di kehidupan aris adalah luka lama yang tidak dapat diobati ya seperti apakah luka lama yang tidak dapat diobati itu ya Hai kalau menurut saya luka lama yang tidak dapat diobati itu adalah trauma ya trauma-trauma dengan kehidupan dulu yang sampai sekarang masih membekas ya sepertinya kalau kalau trauma berat ini sepertinya ada kekerasan ataupun pengkhianatan yang sekaligus dimampatkan ya Hai trauma berat itu satu dia terjadi kekerasan dulu ya kan kedua juga bisa dia ya dimampatin dan Hai uang habis begitulah ya yang saya lihat ya itulah trauma berat yang saya lihat di area sini ya dia mengalami trauma berat yang Hai luka lama tidak dapat diobati ya sepertinya saya agak tidak bingung apa luka lama yang tidak dapat diobati di jodiak aries ini saudara-saudara mungkin jodiak aries sendiri yang tahu apa itu luka lamanya ya begitulah ramalan saya untuk jodiak aries khusus kehidupan yang saya lihat ya saudara-saudara kita lanjut ke topik yang kedua yaitu tentang percintaan untuk jodiak aries khusus percintaan cobalah belajar untuk menerima keadaan cobalah belajar untuk menerima keadaan seperti yang saya lihat di percintaan jodiak aries saya berharap kepada kamu agar lebih belajar menerima keadaan ya Brother saya paham yang terjadi kepada kamu biarkan dia pergi karena dia memang tidak pantas untuk kamu terimalah dengan lapang dada ya dan yakinlah akan ada yang lebih baik darinya Tuhan itu ma'adil ya Brother seperti yang saya lihat barusan tadi saya harap kamu harus menerima keadaan ya apapun yang terjadi di percintaan kamu kamu tidak boleh pemaksa dan tidak boleh menyesal yang sudah terjadi ya jadikan semua yang terjadi kegagalan di dalam percintaan adalah suatu menuju ke suksesat mendapatkan orang yang terbaik ya begitulah untuk jodiak aries khusus percintaan yang saya lihat ya saudara-saudara kita lanjut ke topik yang ketiga yaitu tentang keuangan untuk jodiak aries khusus keuangan kegagalan jangan jadikan trauma hidup kegagalan jangan jadikan trauma hidup seperti yang saya lihat di keuangan jodiak aries pernah mengalami kegagalan dan ini menjadikannya trauma sepertinya ini yang saya lihat barusan di kehidupan jodiak aries ada luka lama yang tidak bisa yang luka lama yang tidak dapat diobati dan di keuangannya juga dia trauma seperti ini mencakup ya mencakup di kehidupannya sama keuangannya ya sepertinya trauma di keuangan seperti istilahnya dimampatin yang saya lihat ya jodiak aries pernah mempercayai seseorang tapi dia dimampatkan dan jodiak aries mengalami kerugian yang besar yang saya lihat ya saudara-saudara kedepannya lebih berhati-hatilah lagi dalam mengelola keuangan kamu sepertinya di jodiak keuangan aries ini dia mengalami trauma juga ya pernah mengeluarkan duit segini di di dijanjikan begini tapi ya hasil tidak ada duit habis ya mencakup kehidupan sama keuangan juga ini satu jalan yang saya lihat ini ya saudara-saudara ya saya paham perasaan kamu ya aries ya jangan lupa berdoa ya semua manusia juga punya masalah ya jangan jadikan dirimu sebagai orang yang tak berguna ya kadang manusia juga bisa menyalakan diri sendiri aku manusia tak berguna itu apa aku hidup saya berharap kamu tidak seperti itu ya begitulah ramalan saya untuk jodiak aries khusus keuangan ya saudara-saudara dan saya mempunyai saran untuk jodiak aries dan saran saya jangan salahkan semua orang yang tidak tahu menahu tentang yang terjadi di hidupmu semoga saran saya diterima dan semoga video saya ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa mengubah pola pikir kita kedepannya dan sampai disini video saya salam rayu bagi kita semua terima kasih selamat menikmati